Kapolres Kota Pagaralam AKBP Doli Gumara menyatakan dengan tegas pemberhentian penyirikan perkara atas dugaan pelecehan pers yang disangkakan kepada Jenny Sandia yang notabene adalah seorang Ketua Dewan Perawakian Rakyat Daerah Kota Pagaralam Dari kedua belah pihak berarti sudah saling memaafkan sudah saling memahami bahwasannya ini dikarenakan miskomunikasi saja yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara jadi intinya sudah selesai Pak pemberhentian ya Pak walaupun saya menurut saya, saya rasa sudah selesai tadi sebelum belah pihak sudah sama berbicara, terbuka, dan sudah cair semuanya pelapor dan pelapor sudah buka semua, sudah welcome dan sudah secara kata mereka paham dengan situasi yang sudah jadi jadi intinya kasus ini di stop atau bagaimana Pak? kalau kasus di stop itu sudah kami ini kan sudah berbagai pemeriksaan saksi ahli termasuk luar perkara yang ada di pulga dan di sini tapi menilai bahwa saya perkara ini belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses penyidikan berarti dalam arti damai ke keluarga Anda? apanya? mediasi mediasi adalah langkah lain langkah lain jadi tolong dibedakan antara langkah hukum sama langkah mediasi mediasi ini adalah tidak ada dendam diantara berarti benar damai Anda? istilahkan itu berdendam mereka istilah dan saling mengetahui ya baik, kesalahan mampu juga oke terima kasih komandan setelah dilakukan gelar perkara di Polda Sumatera Selatan 16 Februari tahun 2021 kemarin dengan mendengarkan keterangan ahli ITE, ahli bahasa dan ahli pidana serta dihadiri kedua pihak pelapor dan terlapor tidak ditemukan unsur pidana pada postingan akun Facebook Jenny Sandia hari ini baik pelapor dan terlapor sudah melakukan duduk bersama dan sudah saling memaafkan dengan kata lain perkara ini sudah dihentikan untuk kondusif keamanan Begara Alam kondusif untuk kota Begara Alam jangan hanya terhap bahwa arus pemberitaan-pemberitaan ini untuk sementara akan diadakan islah Pak, untuk ke depannya sendiri Kak mewakili wartawan atau Indopindo? mewakili insan pers bukan laporan pribadi bukan laporan pribadi insan pers berapa person? berapa person insan pers bersanya? berapa person dari mewakili insan pers? yang pasti waktu ikut rampa di sekretariat wartawan kita boleh tahu jumlah? lebih kurang 13 atau 17 orang 17 media yang berbeda? yang berbeda jadi tidak ada motif-motif lain Pak ya? tidak ada jadi dari hasil hari ini bisa dijelaskan semua? hasil hari ini akan didakan islah selanjutnya tadi tunggu dulu islahnya apa bakal ada laporan-laporan baru Pak? untuk sementara belum belum ada Pak ya? oke, terima kasih waktunya Pak hari ini kedua pihak melakukan duduk bersama di Polres Kota Pagar Alam dengan menghadirkan pihak terlapor Jenny Sandia Ketua DPR di Pagar Alam dan pelapor sebelumnya pelapor melaporkan Saudara Jenny Sandia atas dugaan pelecehan pers yang diposting di akun media sosialnya pelapor mewakili insan pers dengan ini menyatakan perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan dan masing-masing pihak sudah saling memaafkan sesuai apa yang ditegaskan AKBP Dolik Gumara atas pemberhentian penyedikan perkara karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana yang disangkakan kepada Saudara Jenny itu tentang gelar perkara yang diadakan di Polda pada tanggal 16 Februari 2021 hasil itu sudah terbit tanggal 19 Februari dan sudah didisposisikan ke Polres Kota Pagar Alam kemarin kami mendapat undangan untuk pemberitahuan itu hari ini kami datangi dan Alhamdulillah perkara ini selesai dan dikutuk berdasarkan hasil dari gelar perkara di Polda dengan kata lain Polda Sipagar Alam hanya memfasilitasi ya, jadi Polda Sipagar Alam karena perkara ini awal memang di Polda jadi dilimpahkan kembali dari Polda ke Polda sejak gelar perkara di Polda, Sumatera Selatan 19 Februari tahun 2021 telah dikeluarkan disposisi untuk pemberhentian penyedikan perkara karena tidak memenuhi unsur yang disangkakan kepada terlapor dari Pagar Alam Sumatera Selatan reporter Miko, Palemang Baru TV mengabarkan selamat menanggap ! , ... Terima kasih.